Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu yang saya pilih hari ini dari brand lokal Payvee. Saya pernah mereview satu buah parfum dari Payvee yaitu Dressrosa. Waktu itu saya dikirimin yang full batalnya 30ml. Nah, saya dikirimin lagi oleh pihak Payvee. Ini ada tiga varian yang saya terima dan tiga varian ini adalah sampel dari Payvee. Payvee sendiri ini adalah artisan perfumery dan untuk varian yang saya terima hari ini sebenarnya ini adalah varian yang sama dengan yang sebelumnya hanya untuk yang batch kedua ini ada perubahan dari segi botol kemudian dari nama karena nama yang sebelumnya itu sudah ada hak ciptanya jadi tidak bisa dipakai sembarangan kemudian bahan bakunya juga ada sedikit perbedaan dari yang batch pertama dengan yang batch kedua untuk Payvee sampelnya seperti ini yang saya dapatkan jadi kalau kalian juga membeli sampel atau vial dari Payvee seharusnya kalian juga akan mendapatkan model seperti ini packagingnya ini cuma tinggal dibuka seperti ini dari kanan maupun kiri sih bisa terserah kalian mau pilih yang mana di dalamnya ini ada voucher Rp 50.000 yang bisa dipergunakan untuk pembelian berikutnya jadi kalau kalian pas beli sampelnya beli vial kalian mendapatkan voucher Rp 50.000 ini bisa kalian pakai ketika kalian membeli satu full bottle atau mungkin juga ketika kalian mau membeli vialnya lagi juga ini bisa dipergunakan kemudian ini ucapan terima kasih dan ada tiga varian yang pertama ini Glaucose yang kedua adalah Antea dan yang ketiga adalah Hector nah tiga varian ini yang untuk cowok itu yang Hector kemudian kalau untuk cewek itu yang Antea dan yang Unisex ini adalah Glaucose ini menurut saya karena saya sudah mencoba ketiga parfum ini seminggu sekitar 2-3 hari sudah saya pakai oke saya mulai dulu dari yang ini yang Glaucose Glaucose ini dulunya nama variannya adalah Marineford langsung saya spray saja di tangan oke ya kenapa ini saya kategorikan masuk ke Unisex karena ini adalah wangi yang fresh wangi yang wangi laut tapi wangi lautnya ini dingin jadi kayak air laut yang membeku dan ini enak banget kalau dipakai di siang hari karena efeknya itu bisa apa ya bisa menyejukkan karena memang ada efek dingin di parfum Glaucose ini disini ada wangi lavender dan untuk teman-teman yang biasanya tidak terlalu suka dengan wangi floral saya pikir kalian akan cocok pakai yang Glaucose ini karena ini adalah wangi yang sangat fresh sekali wangi watery kemudian wangi ada wangi-wangi ke arah laut ada sea notes di Glaucose ini dan yang jelas ketika dispray di kulit ini ada wangi yang dingin yang menempel di kulit jadi untuk kita yang sering bekerja ataupun berkegiatan di luar ruangan dan kalian pengen punya parfum dengan efek yang menyegarkan dan mendinginkan badan kalian coba yang Glaucose kemudian yang kedua saya pilih yang untuk cewek antea dulu namanya adalah dress rosa saya suka banget sama yang dress rosa oke tidak begitu banyak perbedaan antara batch pertama dengan batch kedua hanya di antea ini saya merasakan lebih manis daripada yang dress rosa wangi freshnya masih tetap sama kemudian wangi floralnya juga sama dari wangi rose jasmine peony geranium ini hampir tidak ada perbedaan di hidung saya kemudian dikeringnya pun saya juga masih bisa merasakan wangi powdery yang enak ini wangi fresh floral sweet fresh floral dan enak banget dipakai sehari-hari dari pagi sampai sore hari untuk dipakai kekanker ini cocok dipakai casual ini juga cocok jadi sangat versatile sekali kemudian yang ketiga ini hector oke saya spray di sini dan hector ini saya kategorikan masuk ke parfum cowok karena memang wanginya ini benar-benar wangi cowok banget wangi woody wangi spicy yang kuat banget saya pikir ini spicy nya dari ginger kemudian wangi lighter kalau 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 saya membayangkan cowok yang pakai parfum ini adalah cowok bapak-bapak sekitar umur 30 tahunan yang punya posisi atau jabatan penting di kantor di perusahaan terus ini enaknya sih dipakai di suasana atau situasi yang resmi kerja kemudian dipakai di malam hari kalau dipakai untuk kencan kok saya ngerasa nggak cocok ya mungkin ini beda pendapat ya kalau saya sendiri merasakan dengan wangi seperti ini bayangan saya wangi bapak-bapak 30 tahun pokoknya ini wangi bapak yang berwibawa sekali ada bapak-bapak dengan parfum seperti ini lewat ini saya sudah membayangkan wah ini pasti bos di salah satu perusahaan dan review cepat hari ini saya cukupkan sampai di sini mudah-mudahan pembahasan saya hari ini bisa membantu teman-teman yang pengen membeli parfum Pife silahkan kalau kalian mau membeli vialnya terlebih dahulu nanti link pembelian akan saya taruh di deskripsi hari ini kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat salam bongi dan bye